Pemirsa pasangan Jokowi-Ahok akhirnya resmi dinyatakan menang dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran ke-2 20 September 2012 lalu. KPUD DKI Jakarta mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara. Dalam peran ini sekaligus menutup redaksi kontroversi, terima kasih dan sampai jumpa. KPUD DKI Jakarta secara resmi mengumumkan kemenangan pasangan nomor urut 3 Jokowi-Dodo Basuki Cahaya Purnama dalam pilkada DKI putaran 2. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Jokowi-Ahok memperoleh 53,82 persen suara atau unggul 7,64 persen dari pasangan Fauzi Bawonah Rowe Ramli. Meskipun telah mengumumkan secara resmi, KPUD masih memberikan toleransi waktu kepada pihak yang menggugat hingga 3 hari setelah penetapan. Dalam pilkada DKI Jakarta putaran 2 kemarin, jumlah suara yang tidak memilih mencapai 33,29 persen suara. Kalau tidak ada, maka KPU akan meminta surat dari Mahkamah Konstitusi apakah ada gugatan atau tidak. Dan kalau sudah dijawab, kami akan menuruskannya langsung kepada DPRD. Berdasarkan peraturan, Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai wali kota Solo, harus mengunurkan diri terlebih dahulu sebelum menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. KPUD DKI akan memberikan berkas ketetapan ini kepada kedua pasang calon, DPRD DKI, KPU Pusat, serta Presiden hari minggu esok. Renald Daniel, Edwin Arman, Jakarta